Misi pemilihan umum Kabupaten Bandung Barat ngisrenan 55 relawan demokrasi di Cimaremei Kabupaten Bandung Barat Poy Kemis Barang Eta relawan demokrasi tepoga pancen ngelakonan sosialisasi pemilihan legislatif turut presiden 2018 ke masyarakat di Kabupaten Bandung Barat KPU Kabupaten Bandung Barat gisrenan lakonan seleksi K200 orang turta 55 diantarana lulus kasair pancen eta 55 relawan teh kapasing karena 10 segmen diantarana pemilih pemula, pemilih muda, pemilih wanonja pemilih berkebutuhan khusus, pemilih disabilitas, pemilih marginal kula warga, warganet, keagamaan, jengkomunitas Relasi bisa sinergi jengkomisi pemilihan umum pikir ngeronjatkan angka partisipasi pemilih Dina Pemilu 2018 Lian tikitu, para relasi di pihar pemampu ngadongkang kajauhna tina kahirupan masyarakat turta jadi panumbu laku KPU dinangan pikir informasi sabuderaan prak-perakan Pemilu 2018 Ini adalah yang kita kisahkan tentang relewan demokrasi adalah petugas atau tim yang memang kita rekrut untuk melaksanakan tugas untuk mensosialisasikan pemilu seretak 2019 Ada pun yang akan kita latih hari ini adalah 55 orang itu hasil seleksi dari 112 orang yang mendaftar kemudian kita lakukan tes administrasi dan juga tes wawancara dan terpilihlah kemudian kita tetapkan sejumlah 55 orang yang akan kita lantik hari ini dan nanti akan langsung disambut atau dilangsungkan pembimbingan teknis tentang bagaimana penjelenggaran pemilu yang ditugaskan kepada para relasi ini Mengpuluh-puluh relawan secara prinsip digawai secara sosial jadi panumbu catur KPU Luyu karena basis pemilihan anuges di Cindeken sangkan kualitas pemilu bekihade Lian tikitu partisipasi numilih jeng kepercayaan publika na prak-prakan pemilu ngaronjat sangkan masyarakat bekih sadar karena hak pilihna Gukituna dipiharap target jumlah partisipasi masyarakat ngehontal tepika 77,5% bisa laksana Algi Muhammad Gifari, Bandung TV